Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini akan menyajikan materi yaitu AKM apa tuh AKM itu AKM adalah assessment kompetensi minimum ini yang dikeluarkan oleh Kementikbud Republik Indonesia asesmen kompetensi minimum ini merupakan kegesan dari Mendikbud Andi Manti Karim yaitu asesmen nasional yang menggantikan ujian nasional pada tahun 2021 Ujian nasional yang diganti menjadi asesmen nasional di tahun 2021 mendatang Bapak Menteri Pendidikan dan kebudayaan menikbud Nadiem Makarim mengatakan bahwa perubahan mendasar pada asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input proses dan hasil Bapak Mendikbud mengharapkan perubahan standar kebelosan dari ujian nasional menjadi asesmen nasional bisa mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik di Indonesia dengan harapannya adalah untuk mengupgrade pendidikan agar bisa menjadi bekal bagi generasi muda di masa depan itu harapannya apa itu asesmen nasional asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah madrasah dan program kesetaraan pada jenjang yang mendasar dan menengah mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar semurid yang mendasar baik literasi numerasi dan karakter serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM survei karakter atau SK dan survei lingkungan belajar tersebut diketahui bahwa materi ujian nasional dengan digantikan asesmen nasional bahwa ujian nasional itu terlalu padat materinya kontennya maka pemerintah mengadakan asesmen nasional apa perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional kita perhatikan tabelnya perbedaannya adalah mulai dari jenjang penilaian ujian nasional hanya berlaku mulai dari SMP sampai SLTA baik SMP, MTS, SMA, Madrasa Aliyah dan SMK sedangkan sedangkan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter dimulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas atau sederajat SMK dan aliyah level murid pada tingkatan akhir yaitu biasanya pada kelas 3 namun AKM mulai dari SD kelas 5 SMP kelas 7 dan SLTA SMA Madrasa dan SMK kelas 11 subjeknya adalah kalau ujian nasional seluruh murid namun kalau asesmen kompetensi minimum sensus sekolah dengan sampel murid tidak semua murid jadi secara acak nanti pemerintah yang menentukan dan itu pun siswanya tidak boleh diganti nanti kalau diganti akan mempengaruhi sistemnya tingkat jenis tes high stake tes beresiko tinggi artinya lulus dan tidak lulus kalau lulus mendapatkan di jasa jadi high stake kalau as assessment low stake yaitu tes beresiko rendah model soal pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika SMA dan SMK namun pada assessment pilihan ganda pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan urian periode tes permulid un 4 hari namun pada AKM 2 hari mode pelaksanaannya un semi online kalau AKM full online untuk yang utama dan semi online untuk sekolah-sekolah tertentu bahkan ada yang offline ini untuk sekolah tertentu metode penilaian menggunakan komputer berbasis tes berbasis komputer yaitu penilaiannya berbasis komputer kalau un namun pada assessment adalah komputer multi stake adapt si testing jadi peningkatannya tidak hanya hasil saja lebih kompleks siapa yang akan menjadi peserta assessment nasional? peserta assessment nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan atau sekolah tingkat mulai dari dasar menengah sampai program kesetaraan yang dilaksanakan oleh PKBM diikuti oleh sebagian peserta sebagian bukan seluruh sebagian peserta didik dari kelas 5 8 dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah pemilihan ini mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi satuan pendidikan tidak diperkenakan mengganti sampel murid karena akan mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran jadi apabila siswa sudah ditunjuk oleh pemerintah tidak boleh diganti untuk program kesetaraan assessment nasional diikuti oleh seluruh peserta didik jadi khusus yang dikelola oleh PKBM semua siswa mengikuti dan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5 8 dan 11 hal ini dilakukan agar murid yang menjadi peserta assessment dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut contoh kelas 5 apabila belum berhasil maka dapat diulang kembali di kelas 6 sehingga ada perbaikan pembelajarannya di kelas 6 demikian pula kelas 8 dan kelas 11 selain itu bertujuan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan atau sekolah apa yang dimaksud dengan minimum pada assessment kompetensi minimum pada AKM konten konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang tidak semua konten pada kurikulum diujikan sehingga sifatnya minimum mengapa yang diukur hanya literasi dan numerasi kita ketahui bahwa pada assessment kompetensi minimum yang diukur adalah literasi dan numerasi literasi literasi adalah literasi membaca pada literasi membaca kemampuan untuk memahami menggunakan mengevaluasi merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat sedangkan numerasi kemampuan berfikir menggunakan konsep prosedur fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia perlu diketahui bahwa AKM literasi nomerasi itu hubungannya adalah untuk hasil kognitif sedangkan survei karakter itu nanti akan hasil belajarnya berupa sosial emosional sedangkan survei lingkungan belajar nanti akan menghasilkan karakteristik input dan proses pembelajaran jadi ada bagian bagian tersendiri pada assessment kompetensi minimum literasi dan numerasi merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan dibutuhkan oleh semua murid terlepas dari apa profesi dan cita-titanya di masa depan selain itu kedua kompetensi ini perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran tidak hanya pelajaran bahasa Indonesia dan matematika tujuannya untuk mendorong guru semua mata pelajaran untuk lebih fokus dan mengembangkan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis apa perbedaan akm dengan survei karakter akm mengukur hasil belajar kognitif sedangkan survei karakter mengukur emosional jadi tadi sudah saya katakan bahwa untuk akm itu untuk mengukur hasil belajar kognitif baik literasi sedangkan survei karakter itu untuk hasil belajar sosial emosional sedangkan yang satu lagi survei lingkungan belajar nanti akan menghasilkan karakteristik input dan proses pembelajarannya sehingga lengkaplah siswa kita untuk bisa beriman bertakwa berakhlak berbineka global kotoroyong benar kritis malirit dan kreatif serta memiliki kognitif yang baik apa saja komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur pada akm literasi membaca menemukan interpretasi dan integrasi evaluasi dan refleksi informasi pada numerasi pemahaman penerapan dan penalaran sedangkan pada konteks literasi membaca berupa personal sosial budaya dan saintifik pada numerasi konteksnya adalah bagaimana bentuk soal assessment nasional bentuk soalnya adalah berupa objektif dan non-objektif yang objektif berupa pilihan ganda hanya satu jawaban yang benar yang kedua pilihan ganda kompleks jawaban benar lebih dari satu menjodohkan isian singkat angka nama benda yang sudah fix serta yang non-objektif adalah berupa isi yang mengembangkan kreatifitas dari siswa kita kapan AKM akan dilaksanakan direncanakan pelaksana AKM untuk siswa kelas 8 SMP MTS dan siswa kelas 11 untuk SMA Madrasalia dan SMK pada akhir Maret 2021 2021 sedangkan AKM pada siswa kelas 5 SD dan MI pada bulan Agustus 2021 berapa banyak soal yang dikerjakan saat AKM murid kelas 5 mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi sedangkan untuk murid kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 soal berapa lama waktu pelaksanaan assessment nasional untuk pelaksanaan assessment asesmen nasional itu 2 hari beda dengan UN tadi yang 4 hari pada assessment nasional hanya 2 hari untuk hari pertama untuk jenjang SD ME literasinya 75 menit survei karakternya 20 menit sedangkan hari kedua tes numerasinya 75 menit survei lingkungan belajarnya 20 menit untuk jenjang SMP sampai SMA hari pertama tes literasi 90 menit survei karakter 30 menit tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan pelajar 30 menit apakah soal AKM untuk peminatan IPA IPS bahasa dan agama berbeda apakah pembagian porsinya seperti UN jawabannya adalah tidak AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatannya oleh karena itu seluruh murid akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tertermin dalam ragam stimulus soal soal adakah kisi-kisinya dan contoh soal AKM untuk AKM tidak ada kisi-kisi AKM disusun berdasarkan indikator indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinu pusmenjar pusat asesmen dan pembelajaran menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi jadi berbeda dengan tidak ada kisi-kisi ujian apakah ada nilai atau skor minimum dalam AKM juga tidak ada AKM melaporkan persentase murid dalam setiap level kompetensi jadi yang dilaporkan adalah persentase murid pada level kompetensi diharapkan semua murid mencapai level kompetensi kompetensi cakep atau mahir jadi tingkatannya adalah level kompetensi cakep atau mahir harapannya untuk menguasai asesmen nasional harus mempelajari konsep setiap pelajaran dengan baik bukan hanya menghafal materi jadi sifatnya tidak hanya kognitif tapi juga mempelajari afektif maupun psikomotor jadi mulai dari proses hasil sampai dengan caranya itulah AKM terima kasih semoga anak-anak kita menjadi pelajar yang cemerlang di masa mendatang demikian yang bisa saya sampaikan untuk assessment kompetensi minimum semoga dapat bermanfaat menyosong pendidikan di masa mendatang tahun 2021 semoga sukses selalu wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh